Di video kali ini kita bahas seputar Bank BRI terkait bagaimana cara menghubungi layanan customer service Bank BRI resmi via WhatsApp. Nah, untuk mengetahui nomor WhatsApp resmi dari CS Bank BRI, itu bisa kita cek di website resmi Bank BRI ya, yaitu bri.co.id. Nah, pada halaman hubungi kami, di sini kita bisa melihat daftar kontak center ya, mulai dari call center di nomor 14017 atau di nomor 1500017. Ada juga di sini email resmi dari Bank BRI, yaitu callbri.co.id. Ada juga website resmi atau jejaring sosial FB atau messenger dari Bank BRI. Nah, di sini kita bisa lihat nomor WhatsAppnya ya, yaitu 081-21-214017. Jadi, 5 digit terakhir dari nomor kontak WhatsApp Bank BRI resmi itu identik dengan call center ya, yaitu 14017. Nah, ketika kita masuk ke halaman profil WhatsApp dari Bank BRI, nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, ini dia. Ada foto profilnya Bank BRI, kemudian namanya Bank BRI. Kemudian di bawah itu ada keterangannya Sabrina BRI. Dan ada ikon centang berwarna hijau, ini adalah ikon verifikasi. Jadi, kalau tidak ada ikon ini, berarti ini adalah akun palsu. Nah, ikonnya ada di bagian bawah sini ya, bukan di nama atau di foto profil. Banyak nomor WhatsApp palsu yang bermodus penipuan itu ditaruh di nama ini atau di foto profil. Yang resmi itu ada di sini ya. Sabrina BRI, ada centang hijau verifikasi. Kemudian di bagian bawah kita bisa lihat ini adalah akun bisnis, ada alamat kantor pusat Bank BRI, ada emailnya yang seperti tadi ya, callbri.co.id. Ada website resmi Bank BRI. Nah, ketika masuk ke halaman chat, tampilannya seperti ini ya. Ada foto profil seperti tadi, ada namanya Bank BRI, dan di bawahnya adalah Sabrina BRI. Dan ada centang berwarna hijau sebagai verifikasi ya. Ini wajib dipastikan. Oke, pertama saya jelaskan bahwa ketika menghubungi customer service Bank BRI resmi, itu kita tidak pernah diranyakan data rahasia seperti password, kode PIN, username, data kartu debit, 3 digit di belakang kartu debit, dan informasi rahasia lainnya ya. Jika ada yang meminta data tersebut, kemungkinan ada indikasi penipuan. Oke, langsung saja di sini saya langsung kontak WhatsApp dari CS Bank BRI dengan mengirim teks, Selamat pagi, seperti ini ya. Nah, itu langsung direspon ya. Dengan mesin otomatis atau mesin swajawab, ini ada geteranya. Selamat pagi, aku Sabrina, asisten virtual BRI yang siap membantu. Nah, di bagian bawah ada geteranya. Kamu mau tahu informasi tentang apa? Nah, di sini kita klik atau tab, silakan pilih. Silakan klik di sini ya. Nah, kita akan ditampilkan 3 opsi, yaitu info produk, info promo BRI, dan info layanan. Nah, silakan pilih yang paling bawah ini, info layanan. Nah, di sini saya sudah centang ya. Kemudian, klik atau tab, tombol kirim. Nah, nanti tampilannya di sini. Sabrina bisa memberikan layanan berikut. Layanan BRI yang ingin kita ketahui. Nah, silakan klik di sini ya. Setelah direspon, klik layanan BRI. Nah, di sini ada ditampilkan beberapa layanan. Kita pilih yang di sini, live chat again ya. Silakan centang di sini. Kemudian, klik tombol kirim di bagian bawah. Nah, akan dibalas secara otomatis. Sebentar ya, kamu akan disambungkan ke rekan Sabrina di kontak BRI. Ketik batal jika ingin membatalkan permintaan. Nah, beberapa saat kemudian, saya langsung menerima chat balasan kembali. Hai Sobat BRI, terima kasih telah menggunakan layanan chat Sabrina BRI. Saya, ini nama CS-nya. Ini CS resmi ya, human, bukan boot. Customer Service Bank BRI, ada yang dapat dibantu terkait produk dan layanan Bank BRI. Nah, di sini saya langsung chat ya, karena sudah terhubung dengan CS resmi. Saya tanyakan beberapa hal terkait produk tambungan yang saya miliki di Bank BRI. Nah, nanti langsung di respon oleh CS-nya, seperti ini ya. Nah, penjelasannya cukup komplit. Dan ditanyakan, ada hal lain yang dapat saya bantu? Saya jelaskan, tidak ya. Saya mengucapkan terima kasih, karena penjelasannya sudah detail di bagian atas. Lalu, karena saya sudah tidak butuh bantuan lagi, langsung di respon. Dengan senang hati, apabila Bapak membutuhkan informasi seputar produk atau jasa Bank BRI, silakan hubungi kembali. Dengan senang hati, kami akan membantu. Selamat beraktifitas dan sehat selalu. Nah, di sini langsung putus ya, chat-nya. Jadi, sekarang bisa lebih mudah komunikasi dengan customer service Bank BRI via WhatsApp ya. Oke, jadi demikian ya, bagaimana cara menghubungi kontak resmi WhatsApp Bank BRI. Dan jika ada pertanyaan terkait video ini, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.